Ya, publik saat ini tengah menyoroti aturan karantina bagi pejabat negara, pasca mulan jamil dan juga keluarga mendapatkan keistimewaan menjalani karantina di rumah pasca bepergian dari luar negeri. Diskresi yang diberikan Satgas kini menuai polemik karena kebijakan tersebut dinilai diskriminatif. Benarkan demikian, mengapa ada keistimewaan bagi pejabat negara dan juga anggota DPR dalam menjalani karantina mandiri? Kita coba diskusikan malam hari ini. Ada dua narasumber bergabung bersama dengan kami, Mbak Diyah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Mbak Diyah, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam. Baik, Mas. Dan ada Pak Alvin Li, pengamatan kebijakan publik. Pak Alvin, selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas. Kita sambil menunggu nanti bergabung dari Satgas COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19, ada Pak Heri Trianto. Tapi sebelum ke sana, saya akan ke Mbak Diyah dulu sebetulnya dari sisi DPR atau Komisi 8. Sebetulnya memang ada ya, Mbak Diyah, keistimewaan bagi anggota DPR yang pulang dari luar negeri untuk menjalani karantina mandiri di rumah? Ini kan diskresi ya. Jadi aturan ini kita juga baru dapat dari BNPB nih tembusannya. Diskresi itu sebetulnya saya pikir tidak hanya di negara kita ya. Bisa jadi di negara lain juga ada. Nah ini, ya ini kita ya sebetulnya kalau review, review policy ya, review kebijakan sih nggak apa-apa, Mas. Jadi kita kan positifnya mengikuti kebijakan yang ada pada prinsipnya tidak melanggar kebijakan. Oke. Jadi ini diskresi yang kemudian itu menjadi kewenangan dan hak dari BNPB. Tapi kalau dalam aturan kan sebetulnya kalau kita cek-cek di SE-nya ya, dari Satgas Penanganan COVID-19 tidak ada kemudian klausul atau redaksional yang mengatakan ada pengecualian karantina di rumah, Mbak Diyah. Karantina mandiri ya istilahnya ya, kalau dari aturannya. Ini dikeluarkan oleh Satgas COVID gitu secara spesifik ya. Ya walaupun ini kemudian kalau kita lihat trennya ini kurang lebih dari 25 November sampai 2 Desember ini jumlahnya sebesar 6,5 persen dari data yang ada yang melakukan karantina mandiri. Oke. Oke. Dan itu lazim diminta rekomendasi oleh anggota DPR atau siapapun menjabat negara ke BNPB untuk meminta diskresi bisa kerantina mandiri di rumah? Jadi diskresinya ini saya rasa tidak hanya untuk anggota DPR ya. Jadi syaratnya itu merupakan setara pejebet eselon 1 ke atas, baru kembali dari perjalanan dinas, bukan perjalanan pribadi. Dan tidak berlaku bagi keluarga pejabat. Dan ini pun surat permintaan diajukan ke BNPB dengan semengetahuan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi di Kemenkes. Oke. Oke. Jadi tidak otomatis itu juga harus dengan surat gitu dan itu dengan persetujuan gitu. Oke. Anda melihat ketika ini menjadi polemik bagaimana Mbak Dia? Kemarin kan juga sebetulnya Komisi 8 banyak mencecar kepala BNPB juga ya. Jadi apa yang kemudian menjadi catatan Anda ketika karantina mandiri di rumah bagi pejabat negara ini akhirnya menjadi polemik? Seperti biasanya kita kan ada kebijakan. Tapi ini yang memang merepotkan ini kebijakannya berganti-ganti ya. Jadi kayak yang tadinya misalnya 7 hari gitu jadi 10 hari. Ini kan sebetulnya konsistensi kebijakan juga kita anggap perlu ya. Dan yang kedua tentu yang banyak ditanyakan masyarakat itu dasar kebijakannya itu apa gitu. Ini saya kebetulan di Komisi 8 juga membidangi masalah haji dan umroh dan ini untuk jemaah umroh juga sangat memberatkan. Karena karantina 10 hari ya mas ya. Karantina 10 hari ini sangat memberatkan karena mereka juga 1 hari di tanah air, 3 hari di Saudi, di Mekah, lalu 10 hari pulangnya itu karantina 10 hari gitu. Dan ini waktu karantina yang cukup lama sehingga ini juga cukup artinya persoalan karantina ini juga signifikan sekali terhadap penurunan jemaah-jemaah umroh yang akan berangkat gitu. Oke. Jadi akhirnya kemarin Komisi 8 banyak. Konsistensi kebijakan itu kita perlu sekali gitu. Tentu konsistensi ini dasar pertimbangannya juga harus jelas gitu ketika ada perubahan-perubahan kebijakan, dasar-dasar kebijakan inilah sebetulnya yang harusnya kita pertajam gitu. Oke. Ketika aturan soal karantina ini banyak dipertanyakan oleh anggota Komisi 8 ke BNPB kemarin, apa kemudian solusi dan jawaban dari BNPB Mbak Dia? Ya ini kan tidak dari BNPB artinya ini kan ketat gas COVID secara umum. Dan saya rasa ini juga dibicarakan tadi di tingkat ratas gitu ya untuk dievaluasi. Dan saya belum tahu hasil evaluasinya apa. Tapi sebagai sebuah kebijakan ini sudah dievaluasi di tingkat pemerintah. Dan kita tentu ingin tahu hasil evaluasinya apa. Saya belum dapat CC-nya juga hari ini, Mas. Oke. Saya ke Pak Alvin. Pak Alvin, apa yang Anda lihat dari aturan karantina, baik secara keseluruhan atau yang sekarang tengah menjadi perbincangan publik soal aturan karantina mandiri di rumah bagi pejabat negara? Ada diskresi yang diberikan. Tepatkah itu? Ya. Tujuan dari diberlakukannya peraturan wajib karantina adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dan virus itu tidak membedakan apakah kita masyarakat umum atau kita pejabat negara. Terbukti yang namanya menteri kita pun juga sudah pernah kena COVID. Anggota DPR juga bisa kena COVID. Bahkan kepala negara lain pun juga kena COVID. Sehingga, kalaupun ada diskresi itu, tentunya harus ada pengimbangannya. Jadi, kepentingan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat. Itu tidak boleh dikorbankan. Nah, sekarang masalahnya adalah ketika diskresi itu digunakan, itu tidak terkendali. Kalau memang diskresi itu khusus untuk pejabatnya, ya suami, istri, anak, dan sebagainya, itu seharusnya tidak ikutan. Karena yang jadi pejabat itu cuma satu orang. Tidak serta-merta kemudian satu keluarga rombongan ikut menyalahgunakan fasilitas tersebut. Dan untuk konsistensi kebijakan publik, itu harus ada pertanggung jawabannya. Kalau memang ada aturannya, umumkan peraturan itu. Seperti SE, selama ini yang digunakan untuk masyarakat kan SE. Terakhir kemarin ketika menjelaskan kasusnya Mulan dan keluarga itu, pihak BNPB menggunakan SE 23 2021 dan adenumnya. Dalam SE 23 2021 dan adenumnya, itu sama sekali tidak ada peluang untuk karantina mandiri. Bagi siapapun, kecuali kepala perwakilan negara asing, yaitu kita besar, beserta keluarganya bertugas di Indonesia. Bahkan diplomat biasa pun tidak ada karantina mandiri. Jadi dalam hal ini perlu keterbukaan dan juga konsistensi menjunjung tinggi, kepentingan utamanya yaitu melindungi kesehatan masyarakat. Demikian. Oke, yang tadi Anda maksud diskresi tidak terkendali, akhirnya diskresi ini justru menjadi tidak terkendali, itu yang seperti apa Pak Alvin? Ya yang pertama, ternyata yang menikmati diskresi itu bukan hanya pejabatnya, tapi juga keluarganya. Kedua, ketika mereka mendapatkan keistimewaan untuk karantina mandiri, tidak diimbangi dengan pengawasan. Apakah benar-benar mereka tinggal di rumah selama 10 hari atau selama masa karantina itu cuma formalitas, ternyata mereka juga bepergian kemana-mana. Nah, itu tindakan seperti itu membahayakan kesehatan masyarakat. Demikian. Oke, jadi diskresi tidak diimbangi dengan pengawasan. Saya kembali ke Mbak Dia, soal aturan karantina ini kemarin sebetulnya jadi perbincangan juga tidak dengan Ketua Satgas Mbak Dia di DPR, di Komisi 8? Mbak Dia, maaf, sepertinya termut. Ya kemarin sempat dibahas juga, walaupun tidak panjang. Yang kedua, ini kalau aturan diskresi ini tidak berlaku sebetulnya bagi keluarga pejabat. Tapi saya setuju kalau karantina mandiri ini pengawasannya memang lama sekali gitu. Dan ya bagaimana gitu ya, sistem pengawasannya itu menurut saya juga harus di, ada preferensinya gitu, ada hitungannya gitu. Jadi misalnya gini, karantina ini, jadi ada dua hal. Pertama diskresi, kedua karantina. Nah, karantina ini kan jumlah harinya juga berubah-ubah. 3, 7, 10, nanti 14, nanti 8 gitu kan. Nah, kita sebetulnya ingin tahu juga preferensi perubahan term karantina itu berapa lama, itu juga saya pikir harus ada gitu kan. Jadi nggak bisa hari ini 10, tiba-tiba besoknya 5 gitu. Nah, ini kan kebijakan yang dalam tanda kutip harus ada rasionalisasinya, harus ada landasan berpikirnya. Itu satu. Yang kedua, diskresi. Nah, pertimbangan diskresi itu apa gitu ya. Ini kan kita hanya mendapatkan anggota DPR dalam hal ini, ini kan mengikuti aturan yang dibikin. Dan di dalam aturan itu, dia ada diskresi gitu ya. Jadi ini kan kita juga obyek dari sebuah peraturan gitu. Kita bukan pembuat peraturan dalam kerangka ini ya. Nah, kedua diskresi ini juga pertimbangannya apa, itu juga kita sebetulnya ingin tahu. Karena di dalam kebijakannya tidak juga preferensinya ini kan di internal sebelum proses pembuatan kebijakan. Nah, kita ingin tahu sebetulnya diskresi-diskresi ini diberikan kepada orang-orang tertentu itu apa dan pengawasannya bagaimana. Tapi, ya kita harus juga membiasakan lahirnya sebuah kebijakan itu dengan preferensi yang kuat gitu loh. Saya setuju gitu bahwa pengawasannya lemah, iya. Dan ini ancaman untuk semua orang, iya. Kalau dilihat trennya juga, karantina mandiri ini ya kalau rata-rata 6,5 persen itu cukup tinggi. Berarti apabila ini diambil kebijakan diskresi, berarti harus diikuti juga dengan sistem pengawasannya. Itu konsekuensinya. Kalau kita bicara untuk melindungi warga negara secara umum. Atau ada juga kan kebijakan untuk investor gitu kan. Nah, ini investor ini juga hitungannya dari jumlah modal yang diinvestasikan. Nah, itu kan apakah jumlah modalnya besar kemudian dia bisa dapat diskresi. Nah, ini juga kita sebetulnya harus dapat referensi kebijakan yang jelas. Oke, jadi Mbak Dia melihat ada banyak pertanyaan ya dibalik kebijakan soal karantina ini. Tidak hanya soal diskresi, tapi juga soal masa karantina yang berubah-ubah. Dan itu menurut Anda belum cukup penjelasan dan juga preferensi yang diberikan? Iya, jadi ini dibahas oleh, di belakang oleh tim Satgas COVID gitu ya. Mungkin juga oleh kementerian. Tapi saya tertarik gitu perubahan-perubahan harinya gitu. Ini kenapa gitu kok? Misalnya bulan lalu sekian hari, bulan ini sekian hari. Nanti bulan depan sekian hari gitu kan. Atau sebetulnya, ya saya pikir setiap perubahan yang kemudian berubah-ubah ini kan evaluasinya juga ada. Apakah kebijakan ini berubah karena evaluasi? Ataukah ada informasi? Ataukah memang ada hal lain gitu? Nah, ini kan juga kita pertanyakan juga gitu. Oke, saya kembali ke Pak Alvin sebelum break. Pak Alvin, banyak kemudian setelah kasus anggota DPR Mulan Jamela ya, tapi kemudian juga ini sebetulnya bisa terjadi di banyak pejabat negara yang lain. Banyak yang menilai bahwa aturan ini kemudian menjadi diskriminatif. Bagaimana Anda menilai soal itu? Benarkah Anda melihat bahwa ini memang diskriminatif? Ya jelas diskriminatif ya, karena sudah ada kasus lainnya di mana yang kabur dari kewajiban karantina itu juga dikenakan sanksi hukum. Kenapa ini tidak, dan bahkan BNPB pun menyatakan tidak melihat adanya pelanggaran. Nah, kalau memang ada peraturan, peraturan itu harusnya dipublikasikan. Kalau memang ada izin, izinnya harusnya tertulis, supaya publik juga tahu siapa yang memberikan izin, siapa yang tanda tangan, pelandasan peraturannya apa. Tidak bisa peraturan itu disimpan, kemudian berlaku hanya untuk orang-orang tertentu, orang-orang tertentunya siapa kita juga tidak tahu. Jadi, persyaratannya apa itu harus jelas, dan itu harus diumumkan kepada publik. Kalau tidak diumumkan, ya susah. Nanti saya juga bisa merasa, saya juga berhak mendapatkan kemampuan seperti itu. Saya sepakat tadi dengan Budiah ya, bahwa lamanya karantina di negara kita ini yang paling dinamis. Saya melihat negara-negara lain, sejak awal pandemi sampai hari ini tidak berubah, Singapura 14 hari, Malaysia 14 hari, Australia 14 hari, Cina bahkan 30 hari, Hongkong 21 hari, tidak pernah berubah. Kita ini berubah-berubah, seperti cuaca di Jakarta belakangan ini saja. Oke, jadi ada inkonsistensi ya, soal lama waktu karantina di luar, kemudian polemik karantina bagi pejabat negara. Kita break dulu Pak Alvin dan juga Mbak Diaz, sambil kita menunggu Pak Heri dari Satgas Penangan COVID-19. Kami akan segera kembali saat lagi tetap di CNN, Indonesia Discuss. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast, saya masih bersama dengan Mbak Diaz Pitaloka dan juga Pak Alvin Li. Pak Alvin, tadi kita sudah banyak membahas soal aturan karantina ini, termasuk juga soal walamanya waktu karantina yang jadi pertanyaan. Dan saya ke Pak Alvin lagi, ini kan sudah menjadi polemik di ruang publik ya, Pak Alvin menyoroti soal kasus yang terjadi pada anggota DPR Mulan Jamela yang kemudian juga disebut-sebut atau dikabarkan keluar begitu dari rumah dan melanggar aturan karantina itu sendiri. Nah, setelah ini kemudian menurut Anda tanggung jawabnya ada di siapa ini? Ya, peraturan ini kan diterbitkan oleh Satgas, dan Satgas ini terdiri dari berbagai unsur pemerintah. Tentunya ya kembali lagi kepada Satgas, karena Satgas ini yang diberi mandat oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai peraturan dalam mengendalikan sebaran COVID ini. Masuk juga pengendalian terhadap petugas-petugas di lapangan. Bukan rahasia lagi bahwa sebelum ini juga ada insiden di mana dengan membayar sejumlah uang kepada petugas yang seharusnya mengawal penumpang itu, penumpang internasional keluar dari bandara langsung ke karantina, ternyata bisa lolos di sana. Dan dari kasus Raquel kemarin, itu kan justru petugas protokoler dari DPR sendiri ternyata yang mengatur seperti itu. Nah, ini terlalu banyak petugas-petugas yang tidak jelas kewenangannya, kemudian aturan diskresinya tidak jelas, maka terciptalah lubang-lubang seperti ini. Dan yang dipertaruhkan adalah kesehatan masyarakat kita. Itu yang dipertaruhkan. Bagi yang menyuap, bagi yang menerima suap, oke-oke saja bagi mereka. Tapi mereka tidak sadar dampaknya apa terhadap kesehatan masyarakat. Dan yang lebih parah lagi adalah kepercayaan masyarakat kepada Satgas ini. Apakah kredibilitas Satgas ini masih bisa dipertahankan kalau hal-hal seperti ini terjadi? Jangan lupa, keberhasilan Indonesia menekan sebarang COVID-19 ini juga tidak lepas dari partisipasi publik. Dan partisipasi publik itu hanya bisa dicapai ketika publik percaya kepada institusi yang mengatur. Ketika publik tidak punya kepercayaan, publik tidak akan partisipasi di sana. Ya, semau-maunya, mau diatur, mau apa, prak paling-paling nanti juga 86, gitu kan? Dan ini impact-nya Anda melihat bisa kemana-mana ya Pak Alvin? Jelas, saat ini, ingat ya sebelum ini kan kita pernah mengurangi masa karantina itu bahkan menjadi hanya 3 hari. Tapi kan timbulnya Omikron ini kemudian ditingkatkan. Kenapa harus ditingkatkan? Karena varian baru ini masuknya dari negara lain, bukan dari Indonesia. Dan virus ini masuknya menumpang pada tubuh manusia yang masuk ke Indonesia. Maka dari itu perlu karantina untuk mensterilkan. Semua orang yang datang dari luar negeri itu dipastikan dulu sehat, baru diizinkan keluar berinteraksi dengan masyarakat di Indonesia. Tapi kalau kemudian proses karantina itu sendiri dibaypas tanpa pengawasan yang ketat, ya ini soal waktu saja sebentar lagi kita juga akan kebobolan Omikron. Demikian. Oke, oke. Pak Alvin, Anda melihat ini kasus yang kasuistis saja kah? Atau ini sebetulnya ya banyak ya yang meminta diskresi seperti ini, sehingga kemudian ada keistimewaan tadi itu. Bagaimana soal itu, Pak Alvin? Ya, saya tidak punya datanya berapa banyak yang meminta perlakuan istimewa seperti itu, juga tidak tahu apa saja syaratnya, bagaimana prosesnya. Tentunya ini bukan suatu indikator bahwa ini adalah good governance. Good governance, accountable government tidak seperti ini. Peraturan itu dibuka kepada publik supaya publik juga bisa patuh, juga bisa mengawasi pelaksanaan dari peraturan tersebut. Oke. Sudah bergabung bersama dengan kita, Mbak Dia dan juga Pak Alvin. Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Pak Heri, selamat malam, Pak Heri. Selamat malam, Pak Alvin, Bu Dia. Baik, Pak Heri, rasa-rasanya Satgas Penanganan COVID-19 ini jadi banyak pihak-pihak yang kemudian banyak dicari-cari untuk menjawab soal. Apa pertimbangannya sebetulnya memberikan diskresi terhadap pejabat negara? Sehingga pertimbangan apa yang menjadi pertimbangan utama sehingga ada diskresi yang diberikan? Ya, sebenarnya kewajiban karantina ini masih berlaku sampai sekarang ya berlaku 10 hari untuk di luar 11 negara ya. Yang dimaksud yang terjadi transmisi lokal di sana. Dan itu memang sudah dilakukan hingga hari ini. Dan memang ada sejumlah orang yang meminta diskresi tentu saja dengan syarat-syarat yang ketat. Di antaranya ketersediaan tempat isolasi, kemudian pengawasan tenaga kesehatan, dan tentu saja dipastikan siapa saja orangnya. Dan ini jumlahnya tidak banyak kayak gitu. Dan dalam hal ini ketika kemudian sejumlah anggota DPR mengajukan itu dan kemudian diberikan tentu dalam koridor karantina. Karantina selama 10 hari gitu. Dan tentu saja ini ada perkembangan yang cukup dinamis saat ini memperlatihkan berbagai macam situasi termasuk semakin padatnya juga tempat karantina. Kemudian juga karena lalu lintas orang juga meningkat menjelang tahun baru, tentu saja kita harus mencari solusi-solusi yang cepat. Di antaranya menambah fasilitas karantina di Wisma Atlet maupun kita sudah juga menyediakan di Rumah Susunagrak dan Pasar Rumput ya. Yang kita akan siapkan untuk jika terjadi penambahan menjelang tahun baru. Tentu saja apa yang terjadi yang kemarin rame di pemberitaan dan itu sudah dijelaskan juga oleh Kasat Gas itulah yang sedang terjadi. Tetapi substansi dari karantina itu tetap dilakukan. Oke, jadi memang ada pengecualian ya? Ada keistimewaan bagi pejabat negara diberikan dalam hal karantina mandiri ini Pak Heri? Saya tidak mengatakan sebagai sebuah pengecualian karena memang ada permintaan. Memang ada permintaan kemudian yang bisa dipenuhi dengan syarat-syarat yang sangat ketat kayak gitu. Dan ini juga kemudian diatur dalam surat edaran yang hari ini juga dikeluarkan oleh Satgas. Yang di antaranya ada aturan diskresi terkait dengan karantina ini. Jadi WNI dengan kondisi kesehatan yang mengancam misalnya. Kemudian alasan kedukaan. Dan juga kemudian pemberian keleluasaan bagi sejumlah pejabat. Tadi yang dikritik juga oleh Mas Alvin Lee ya. Untuk kemudian menjadi salah satu pertimbangan pengecualian karantina. Bukan pengecualian karantina yang terpusat ya. Tetapi mereka tetap melakukan karantina dengan fasilitas yang dimiliki. Sebagaimana diskresi diberikan kepada WNA atau KOP Diplomatik ya, Duta Besar. Yang mereka bisa melakukan karantina di rumahnya masing-masing. Jadi sudah ada surat edaran yang baru dari Satgas menggantikan surat edaran nomor 23. Ini karena kasus Mulan Jamila atau karena apa ini Pak Eri? Enggak, sebenarnya memang sejak beberapa, ada beberapa penyesuaian yang dilakukan. Dan itu sudah dibahas sebenarnya sejak seminggu setelah SE nomor 23 waktu itu keluar. Oke, jadi sekarang kita bicara soal SE yang lama dulu deh karena ada SE yang baru kan. Di SE yang lama banyak yang mempertanyakan dari mana dasar pemberian diskresi ini karena kalau kita buka SE nomor 23, tidak ada kemudian klausul atau redaksional soal karantina mandiri di rumah dan lain sebagainya juga bagi Agota DPR. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga Pak Eri, bagaimana Anda menjawab soal itu? Iya, diskresi itu hanya diberikan kepada WNA di regulasinya. Jadi memang ini yang kemudian harus kita lihat secara proporsional kenapa sejumlah anggota DPR misalnya, atau ada anggota DPR yang bisa mendapatkan itu. Itu yang kemudian harus kita cek lebih lanjut. Oke, ini artinya mengakui ada kesalahan ya Pak Eri, atau bagaimana? Kita lagi periksa sampai saat ini ya bagaimana duduk soalnya, tetapi sebenarnya tidak ada pembebasan karantina terhadap pelaku perjalanan sejauh ini. Jadi karantina tetap dilakukan. Oke, saya ke Mbak Dia. Mbak Dia ada tanggapan dari Anda, Mbak Dia dari Komisi 8, ada SE yang baru juga ini? Ya ini SE yang baru kan kita belum tahu berapa hari, tapi saya sebetulnya ingin tahu ya. Seperti misalnya kebijakan umroh. Di Saudi itu karantinanya 3 hari, sedangkan di Indonesia itu 10 hari. Nah ini pertimbangannya apa? Sekali lagi soal pertimbangan waktu karantina ya? Iya, kita pengen tahu sebetulnya. Oke. Mungkin bisa dijawab langsung oleh Pak Eri, soal aturan karantina yang tadi juga banyak kita bahas, berubah-ubah, kalau kata Pak Alvin, ini kita negara yang cukup dinamis mengubah-ubah aturan karantina. Ya, tentu saja Satgas ini dalam menentukan regulasi tidak berdiri sendiri, dan tentu saja melibatkan pada epidemiolog, untuk kemudian mengukur kenapa karantina bisa 3 hari, waktu itu ada pernah 5 hari, kemudian akhirnya juga di 10 hari. Sebenarnya ini adalah untuk mengukur tingkat risiko saja. Jadi masing-masing jangka waktu karantina itu sangat bermanfaat gitu, untuk mencegah terjadinya transmisi. Cuma risikonya semakin lama di karantina, tentu saja risiko terjadinya transmisi semakin kecil. Jadi waktu kita menjalankan karantina yang 8 hari ya, waktu itu ada sebuah kajian dari Kementerian Kesehatan bahwa risiko terjadinya transmisi setelah menjalani karantina itu bukan sama sekali 0%, tetapi ada 0,02% misalnya kayak gitu. Jadi ini adalah pilihan-pilihan sih, pilihan-pilihan yang diambil dan kemudian semakin ke sini kan pembelajaran tentang bagaimana karakter virus ini kan semakin berkembang. Nah kenapa kemudian ini 10 hari? Karena ini memang baru varian yang baru gitu. Awalnya bahkan ada yang karantina 14 hari untuk daerah-daerah atau negara-negara yang sudah mengalami transmisi lokal ya, di sana terutama di negara-negara Afrika, di negara Afrika plus Hongkong kayak gitu. Jadi mereka dilakukan 14 hari. Jadi ini di negara-negara lain juga menjadi best practice sebenarnya untuk kemudian mengukur risiko dan menekan risiko serendah mungkin. Oke, baik. Pak Heri, saya masih mau tahu soal aturan karantina bagi pejabat negara ini dan juga diskresi yang diberikan. Sejauh mana sebetulnya diskresi ini bisa diberikan? Apakah ini ke sekeluarga-keluarganya atau si pejabatnya saja kah? Atau bagaimana? Karena yang tengah dipertanyakan publik kok bisa begitu, Pak Heri? Ya, benar. Jadi yang pejabatnya saja rasanya yang kalaupun mendapatkan diskresi ya, tentu dengan alasan-alasan tertentu. Seperti kemudian kita memberikan diskresi kepada WNA atas hubungan resiprokal ya, sama ada hubungan internasional. Kayak gitu. Sehingga diskresi itu bisa dilakukan bahkan sejak awal surat edaran ini ada. Kayak gitu. Dan ini sih kalau dari secara normatif mesinnya sih yang boleh mendapatkan diskresi ya memang pejabatnya, tapi bukan keluarganya. Oke. Pak Alvin, sudah jelas atau masih banyak juga pertanyaan dari Anda apa yang tadi disampaikan oleh Pak Heri dari Satgas Penanganan COVID-19? Masih, ini rambut saya berputar RPM tinggi ini. Ya, yang pertama tadi Pak Heri kan menyampaikan keterbatasan ruang karantina di Wisma Atlet maupun di Apartment Pasar Rumput. Perlu saya ingatkan bahwa Wisma Atlet dan Apartment Pasar Rumput itu khusus untuk pekerja migran Indonesia, untuk pelajar atau mahasiswa Indonesia di luar negeri yang kembali, dan serta ASN yang pulang dari bertugas. Ya, dan itu biayanya di tanggung negara. Sedangkan untuk masyarakat umum itu di hotel dan atas biaya sendiri. Nah, sekarang masalahnya ini yang kembali, yang mendapatkan dispensasi ini bukan pekerja migran, bukan mahasiswa, bukan ASN. Ini adalah masyarakat umum. Jadi, saya kira masalah keterbatasan tempat itu kurang relevan ya. Dan kemudian, peraturan atau SA yang baru itu terbit hari ini. Sejauh pengetahuan saya, peraturan itu tidak berlaku surut. Jadi, yang kemarin-kemarin belum ada peraturannya, ya berarti melanggar peraturan yang berlaku saat itu. Kembali lagi, ini peraturan juga berlaku hanya untuk pejabatnya saja, bukan untuk keluarganya, tetangganya, dan sebagainya. Yang saya mau tanyakan juga adalah, bagi mereka yang mendapatkan dispensasi ini, bagaimana pengawasannya? Apakah klas ini punya SDM-nya untuk mengawasi? Apakah ada alatnya, teknologinya? Kemana saja mereka bergerak? Jangan lupa, selama 10 hari karantina ini, orang-orang yang di karantina ini, setiap 2 hari wajib tes PCR. Nah, ini siapa yang ngawasi? Benar-benar dilaksanakan atau tidak? Kalau tidak dilaksanakan, bagaimana? Jangan menganggap penting, karena kembali lagi, yang dipertarungkan adalah kesehatan masyarakat. Demikian, Mas. Oke. Pak Alvin, tadi ada hal yang juga menarik disampaikan Pak Heri, bahwa dari Satgas, Masih mengevaluasi, melihat lagi ya, Pak Heri, soal apa yang terjadi pada anggota DPR Mulan Jamela. Anda melihat itu kemudian bagaimana, Pak Alvin? Apakah seharusnya sudah diketahui, atau memang Satgas masih bisa kemudian melihat lagi, bagaimana diskresi itu bisa diberikan? Ya, Satgas itu punya pertanggung jawaban hutang, pertanggung jawaban muril kepada seturuh rakyat Indonesia, bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan perlakuan istimewa, bukan cuma pejabatnya, tapi juga keluarganya, sedangkan peraturannya tidak ada. Jadi, diskresi itu landasannya apa? Sangat berbahaya kalau pejabat itu diberi diskresi tanpa peraturan yang jelas. Ini disinilah awalnya abuse of power itu di sana. Sangat berbahaya. Demikian, Mas. Oke, baik. Kita break dulu. Saya akan ke Pak Heri nanti bicara soal pengawasannya seperti apa karantina mandiri di rumah, dan juga soal abuse of power tadi, kalau kemudian diskresi ini dasarnya kemudian menjadi tidak jelas. Dan ada sanksi tidak Pak Heri yang akan diberikan oleh Satkes atau direkomendasikan setelah mengetahui bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang diberikan diskresi? Kita jawab nanti. Kami akan segera kembali saat lagi. Oke, saya langsung ke Pak Heri. Pak Heri, ini sudah menjadi isu publik sekarang, apa yang terjadi pada anggota DPR Mulan Jemre dan juga keluarga, dan memang terasa sekali memang ada tampak potensi pelanggaran yang sangat besar di sana. Yang tadi disorotin oleh Pak Alvin di awal adalah ini nama BNPB, nama Satga sendiri yang menjadi pertaruhan, trust publicnya juga menjadi pertaruhan dari kasus ini. Lalu apa setelah ini Pak Heri? Apakah ada sanksi kah? Rekomendasi sanksi? Atau ada screening yang lebih ketat lagi yang akan diberikan oleh Satgas untuk mereka meminta diskresi terutama bagi pejabat negara? Ya, rasanya setiap pelanggaran protokol kesehatan ya, itu ada undang-undangnya, Pak Alvin pasti juga tahu juga ya, undang-undang kekarantinaan misalnya terkait dengan wabah dan sudah ada jurisprudensinya, kira-kira segitu ya, yang terjadi. Jadi ini sudah menjadi domen para penegak hukum untuk melihat secara lebih detail bagaimana hal itu bisa terjadi. Karena memang Satgas maupun BNPB dalam bekerja itu tidak sendiri melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Seperti kemudian di Kementerian Kesehatan, sebenarnya ini sudah menjadi balek karantina kesehatan ya, menjadi domen di sana. Nah, jadi Satgas ini hanya memayungi dalam hal regulasinya untuk kemudian mensinkronkan dengan regulasi-regulasi lain dan tentu saja dengan berbagai macam ketentuan di kementerian-kementerian lain. Jadi ini acuan-acuan utamanya. Tetapi kalau yang terkait diskresi, kemudian di sejauh yang ada sekarang termasuk dalam esayah yang terbaru ini adalah memang ada persyaratan-persyaratan yang tidak mudah. Jadi kalaupun persyaratan termasuk persyaratan jaminan dari tes PCR yang tadi diminta Pak Alvin, kemudian ada petugas karantina di sekitar fasilitas karantina mandirinya yang kemudian secara rutin melaporkan kepada balek karantina kesehatan yang kementerian kesehatan yang merupakan ujung tomba dari proses karantina pahlawan pelaku perjalanan internasional ini. Oke, jadi sebelumnya tidak ada diatur pengawasannya siapa yang mengawasi bagi mereka yang karantina secara mandiri di rumah? Ada, tetap. Tetap ada di persyaratannya itu tetap ada tentu saja. Tentu di SE itu juga kemudian prosedur karantinanya itu loh. Tapi yang sekarang yang karantina mandiri, yang semula tidak diatur, ini kemudian diatur dalam SE terbaru nomor 25. Dan diskresi itu diberikan juga secara terbatas dan untuk memastikan bahwa tidak terjadi transmisi tadi kalau diskresi dilakukan. Termasuk kemudian kepada korup diplomatik yang datang dari luar negeri, mereka juga wajib melakukan pelaporan. Demikian. Oke, dari apa yang kemudian terjadi pada anggota DPR Mulan Jamela ini, Pak Heri, Satgas juga melihat memang ada pelanggaran ya. Karena kalau memang benar kemudian yang orang tersebut keluar di beberapa hari sebelum masa karantina, kemudian juga ada keluarga-keluarganya juga, ini memang jelas ada pelanggaran ya, Pak Heri? Saya belum berani mengatakan itu sebelum ada penyidikan yang lebih lanjut ya oleh pihak berwenang. Jadi rasanya ini biarkan bergulir sebagai diskusi publik juga dan kemudian dilihat bagaimana solusinya ke depan. Oke. Saya ke Mbak Dia. Mbak Dia, ada syarat yang tidak mudah ke depan di SE yang baru ini soal diskresi. Diskresi juga menjadi terbatas. Apa tanggapan Anda soal kebijakan yang baru ini? Dan juga ini sudah menjadi isu publik ya, anggota DPR Mulan Jamela yang kemudian mendapatkan pengecualian karantina di rumah mandiri dan juga ada potensi pelanggaran jika memang benar. Sejauh mana kemudian ini harus bergulir dan harus direspon oleh banyak pihak? Kesehatan publik tentu menjadi perhatian yang sangat tinggi bagi anggota DPR. Bahkan Ketua DPR juga melarang perjalanan dinas sekarang bagi anggota DPR. Dan kita tentu dalam hal ini anggota DPR itu seperti pejabat negara lainnya yang termasuk dalam diskresi gitu ya, yang mendapatkan diskresi ini sebetulnya kita menjalankan aturan gitu. Kita tidak masih dalam kerangka aturan yang disediakan gitu ya. Tapi tentu kita juga menyediakan ruang bagi evaluasi kebijakan gitu. Tapi ya bicara sebagai dalam kerangka DPR, ya DPR di sini juga memberikan highlight, memberikan concern yang sangat tinggi terhadap perlindungan masyarakat. Jadi apapun aturan yang dibuat pemerintah tentu kita akan taat gitu ya. Dan apapun apabila ada sanksi-sanksi dari aturan yang diterapkan, apabila kita melanggar seperti warga negara lainnya, ya kita juga siap diberikan sanksi gitu. Oke, dan Anda juga mendorong kalau kemudian ditemukan sanksi pada apa yang terjadi dengan anggota DPR yang tengah menjadi perbincangan sejak tadi, ini silakan kemudian ini memang dilakukan sebagaimana mestinya Mbak Dia? Ya, karena anggota DPR juga kita juga punya aturan dan punya sanksi. Jadi saran saya juga pemerintah kalau bikin aturan termasuk diskresi juga memberikan sanksi. Karena ini outputnya juga untuk perlindungan masyarakat secara umum. Dan itu juga jadi perhatian kami di DPR gitu, Mas. Oke, baik. Pak Alvin, bagaimana sanksi harus ditegakkan, harus diberikan bagi mereka yang melanggar aturan protokol kesehatan termasuk juga dalam masa karantina ini? Ya, ini disinilah kita diuji ya, konsistensi kita dan keadilan kita. Ketika peraturan itu ada, itu berlaku untuk siapapun, sanksinya juga sama. Bahkan kalau kepada pejabat, itu sanksinya harusnya lebih berat lagi, karena para pejabat ini harus menjadi teladan bagi masyarakat. Nah, dalam kasus yang kemarin itu yang saya sangat sayangkan adalah sedemikian cepat dan mudahnya dari pihak BNPB menyatakan tidak ada peraturan yang dilanggar. Kan untuk sanksi, tidak ada peraturan yang sanksi untuk pejabat negara. Itu yang diberitakan, saya baca di berita-berita, saya tidak langsung ya. Kemudian juga dari pihak kepolisian juga menyatakan belum ada ini apa, belum ada perlenggaran. Jadi saya pribadi sangat pesimis, ini akan ada tindak lanjutnya, ya sudah selesai gitu saja. Tapi kalau ini selesai begitu saja, dampaknya ini sangat luas. Saya khawatir kepercayaan publik terhadap kebijakan-kebijakan, terhadap institusi, Satgas, BNPB, ini akan merosot drastis. Karena pada hari ini juga di berbagai pemerintahan muncul pernyataan Wakil Menteri Kesehatan bahwa apa yang dilakukan anggota DPR itu melanggar peraturan. Juga Menteri Kesehatan saat ini pun sedang menjalani karantina 10 hari. Nah, kalau gini kan sama-sama kan Menteri Kesehatan ini bagian dari Satgas, BNPB bagian dari Satgas, tapi kok berbeda gitu. Nah ini kalau mau berantem, berantem di dalam lah. Tapi ketika keluar itu jangan berbeda. Ini dampaknya cukup besar bagi kepercayaan publik. Demikian, Mas. Oke, jadi ada dampak kalau kemudian ini tidak diberikan sanksi secara tegas ya. Bagaimana Pak Heri dampaknya ini bisa kemana-mana kalau kemudian tidak ada ketegasan. Dan soal setelah ini, bagaimana kemudian soal aturan karantina ini akan kembali diperketat lagi oleh Satgas dan juga BNPB? Ya, rasanya kita serahkan kepada mekanisme yang berlaku saja gitu. Dan mudah-mudahan ini akan nanti satu atau dua hari ke depan kita akan mendapatkan titik terangnya. Nah, kemudian bagaimana tentang karantina ini? Sebenarnya subtansi dari karantina ini adalah melakukan pencegahan jika terjadi transmisi. Karena orang-orang yang masuk itu juga belum tentu membawa virus. Itu yang harus dilihat. Tetapi untuk keamanan, mereka harus di karantina dalam periode tertentu untuk memastikan mereka tidak membawa virus dan kemudian tidak menularkan kepada orang lain ketika mereka kembali ke masyarakat atau melanjutkan perjalanannya ke tempat lain. Jadi ini ada dua hal tadi ya yang rasanya agak berbeda. Tetapi kemudian tujuannya sama bahwa kita ingin memastikan proses karantina ini untuk mencegah transmisi lebih lanjut. Apalagi di tengah ancaman varian baru. Ancaman varian baru ini memang sejauh ini dari tingkat keparahan atau fatality rate-nya belum menunjukkan hal kesana. Tetapi memang dari sisi tingkat penularan kecepatannya jauh di atas varian-varian sebelumnya. Jadi kewaspadaan kita ada di sana. Kalau di Inggris misalnya, dari 3.000 orang sekarang yang tertular varian Omicron itu tingkat kematiannya baru satu. Nah ini yang kemudian harus benar-benar menjadi bahan evaluasi juga bagaimana kita mensikapi varian baru ini. Dulu kita pernah juga dikejutkan oleh varian Lambda yang dikhawatirkan juga lebih berbahaya dari varian Delta. Tetapi kemudian di tengah jalan dia menjadi varian yang abortif. Jadi tidak cukup mampu untuk bersaing dan berkembang, mereplikasi diri dalam jumlah yang besar dan menimbulkan keparahan. Seperti itu. Oke. Baik Pak Heri, terakhir. Banyak kritik akhirnya yang kemudian ke Satgas ataupun ke BNPB setelah ini menjadi ramai perbincangan dan juga yang sudah kita bahas juga sejak awal. Bagaimana Anda menyikapi? Bagaimana Satgas menyikapi? Kemudian derasnya kritik ini terhadap BNPB, terhadap Satgas dan juga ancaman bahwa trust publik yang dipertaruhkan yang tadi Pak Alvin katakan? Ya, Satgas ini dalam dua tahun terakhir ini begitu banyak terbiasa mendapatkan kritik karena memang kita sedang sama-sama belajar bagaimana menghadapi virus ini. Rasanya sih kritik itu sebagai bukan sesuatu yang aneh bagi kami yang kemudian untuk secara legowo juga menerimanya, kemudian juga secara dinamis kemudian berubah ya bagaimana harus berhadapan atau hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Satgas tentu saja sebagai lembaga sementara berharap tidak terlalu lama gitu karena kita sedang menjalani periode tingkat penularan yang rendah sehingga jika kita bisa bertahan tidak sampai terjadi gelombang berikutnya tentu keberadaannya sudah tidak cukup relevan lagi buat publik atau buat kepentingan penanganan pandemi ini. Bisa dilanjutkan oleh kementerian-kementerian terkait yang selama ini memang menjadi tupoksinya dalam menghadapi bencana maupun wabah. Oke, baik. Mari kita akan lihat sejauh mana kemudian isu ini akan bergulir apakah pesimis kita apakah ujung-ujungnya akan lepas begitu saja seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh Pak Alvin pesimis atau kemudian juga bisa berujung ada sanksi pidana atau sanksi apapun yang merujuk pada peraturan terkait dengan protokol kesehatan dan juga aturan yang sudah dibuat atas pelanggaran yang dilakukan. Terima kasih banyak Pak Eri Trianto. Mbak Diyah Pitaloka, Pak Alvin Li sudah bergabung dalam diskusi kami pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam, salam sehat. Terima kasih Pak Alvin, itu dia. Terima kasih. Terima kasih.